Betapa indahnya ketika kehidupan ini semua saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menjari. Ar-Rahimuna yarhamuhumurrahman, irhamu akhlal arudhi, yarhamkummanfissamani. Ketika kasih sayang kita yang dihuni, maka Allah yang dilahirkan akan sayang kepada kita, akan turunlah rahmah kepada kita bersama. Betapa bahagianya ketika yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindungi. Sementara orang yang alih menyayangi yang awam lalu mengajarkan membimbing menuntunnya. Orang yang keaya mengelurkan tangannya memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah, maka akan terciptalah rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas orang yang lemah. Sementara orang yang alih, malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Sementara orang kaya, malah memperkaya menyantap orang-orang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab dari Allah akan menimpa kita secara keseluruhan. Lihatlah satu itibar yang saya berikan. Ketika terjadinya peristiwa gempa bumi, terjadinya tsunami, ketika satu orang per orang yang berbuat dosa, Adakah yang kena musibah hanya mereka saja? Tidak. Tapi kita yang tidak berdosa akan merasakan dampak daripada tsunami. Akan merasakan dampak daripada gempa bumi. Yang Allah turunkan balak bencana pada suatu tempat, yang mungkin hanya karena satu orang per orang yang berbuat dosa. Tapi kita yang tidak berdosa, ikut merasakan dampak yang luar biasa.